Saya jihadis dan tapi saya juga strukturalis ya, mahluk langka nih tinggal dijagain sama di kader, harus mengkader memang. Nah buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyaman frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk izud Islam mahluk muslimin melalui multimedia, multimedia dan multistrategi. Nah kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti akan saya akan bilang, bonitkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih gak itu sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies dua kali, terus serang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik, kemarin ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Pak Anies Baswedan ada apa di sini? Ya lah bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol foto-foto bareng. Nah kemudian tanggal 16-nya, dua hari kemudian ketemu di Jogja. Setidaknya saya samperin, saya besikin. Nies, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo gak belain Islam, gue gak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfwedan? Ya itu gak mau, gue bantuin, ngapain. Ya udah. Jadi sebenernya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangan menurut saya jadi-jadi, boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Soalnya ibu-ibu bapak-bapak suka berdoa gak agar ketemu dengan calak-calak yang ahlaknya bagus, yang agamanya bagus. Ayo bantu PKS. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, saya rasa semakin hari baik itu Anies Baswedan maupun para pendukungnya, semakin halus aja ya guys. Dan selain itu, mereka juga secara terang-terangan mempolitisasi agama atau lebih tepatnya jualan agama demi memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang guys. Seperti yang kalian lihat pada cuplikan video tadi, di mana seorang ustadz yang bernama Alfian Tanjung mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah sosok kunci dari tegaknya khilafah di Indonesia. Dia juga mengatakan secara tegas bahwa dia siap mendukung dan memenangkan Anies Baswedan dengan syarat, jika Anies menang maka Ormas terlarang seperti HTI dan FPI harus dipulihkan kembali. Tadi kita sama-sama dengar pernyataan dia seperti itu guys. Dan baru-baru ini pendukung Anies Baswedan lagi-lagi jualan agama guys. Di mana ada seorang yang bernama Syekh Muhammad Abdul Gawas Syekhullah Maslul atau yang kerap dipanggil dengan sebutan Abah Aus mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah titisan Imam Mahdi sehingga wajib hukumnya bagi umat Islam mendukung dan memilih Anies Baswedan. Bahkan dia mengatakan orang yang tidak memilih Anies Baswedan berarti mereka adalah dajjal guys. Baik sebelum saya lanjutkan yuk kita simak dulu cuplikan video berikut ini. Rizim yang sekarang berkuasa ini ya. Di belakang ini ada dajjal ekonomi, dajjal politik, dajjal militer, dajjal intelijen. Tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden dua dajjal. Itu dajjal itu. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad. Menunjukkan komitmen partai Nasdem. Komitmen akan gerakan perubahan. Anies Baswedan terus antem masih mempercaya dengan perubahan-perubahan ini. Saya udah nek, udah gak minat. Sama sekali orang bawa agama ke politik itu, dia mempolitisasi agama. Agama suci, politik tidak. Politisasi agama yang suci bukanlah kesucian. Itu namanya pencabulan agama. Artinya merasa bisa diatur dengan segala macam strategi, dengan menggunakan segala macam cara, pasti melanggar lain-lain. Bap! Setan banget! Mana pemerintah kita tolim? Mana pemerintah kita togut? Mana yang musuhin Islam? Dengerin selang! Lu otak, lu taruh di man! Lawan dajjal itu imam? Itulah maka abad sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan, calon presiden 2024. Banyaklah para da'i, karena tidak kuat mapan secara prinsip. Yang penting punya jamaah. Yang penting jamaah ramai. Akhirnya ustadz tidak lagi jadi diikuti, tapi ustadz menjadi pengikut. Itu harap disebut langsung namanya Anies Baswedan. Imam Nabawi Aqsa, imam imam seluruh. Kalau tidak, memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 20. Dajjal. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi. Baru-baru batur, anjinal waterangan, cadu waterangan. La ta'lamun. Inni alamu minallah ma la ta'lamun. Tidak ada yang tahu. Surat Yusuf ayat 96, sok, totok, HP. Yang menyampaikan itu, Nabi Ya'ub. Tidak boleh itu ya. Itu Allah bencinya sama orang-orang di buku. Dia sebut, ya cari, dia menukar agama dengan dunia. Haram hukumnya. Mempolitisinya. Makanya, majelis ulama kita sudah haramkan menggunakan ayat dalam politik. Tapi tetap aja. Yang makai, makai. Anies Baswedan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasti yang menyapa warga Aceh usai melaksanakan selanjum arti Masjid Raya Baytul Rahman. Kedatangan Anies disambut meriah oleh pendukung dan kerumunan ribuan warga Aceh hingga berkesakan. Masjid Raya Baytul Rahman. Waalaikumsalam Bapak Presiden. Masjid Jadikan kampanye, khutbah jadikan kampanye. Mana mau menang? Karena Allah menduahkan. Allah mengkutuk kampanye di dalam masjid. Dengerkan. Ada orang dagang aja di masjid tapi supaya nggak laku. Begitu, masjid ada darah rumah Allah. Khutbah harus bebas. Begitu siapapun masuk masjid, partai berbeda, paham berbeda. Begitu keluar, dengar khutbah, keluar tenang. Betul-betul. Lekompanya di khutbah. Lu otak lu taruh di man. Pejal itu adalah wanya. Imam Mahdi. Oh, itulah Maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon Presiden 2020. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malada. Di belakang ini ada dajjal ekonomi, dajjal politik, dajjal militer, dajjal intelijen. Ini yang saya kira kata Ibu Rata tadi mengintai. Ya, mengintai negara kita ini untuk dijaplok. Tanggalkan baju agamamu. Bukan berarti tanggalkan baju daimu. Sehingga kita tidak mengatakan orang beragama partainya harus A. Enggak mesti. Jika berbeda dalam ibadah, boleh. Apalagi berbeda dalam siata. Apa arti siata? Politik. Beda mazhat, boleh enggak dalam ibadah? Beda partai, boleh enggak dalam politik? Boleh. Para ulama, para tokoh, masyarakat, dan jamaah sholat jumat yang diorongan di Allah. Alhamdulillah kita berhimpur atas lukumat kesehatan sehingga setelah hari ini bisa sama-sama mendonekan kewajiban sholat jumat berjamaah di Ketak-Ketak. Jadi, kalau saya amati Pak Anies Baswedan ini sekarang replika atau duplikanya Imam Mahdi lah kurang begini. replika atau duplikanya Imam Mahdi lah kurang begini. Sekarang yang lebih memprihatinkan lagi itu pun wani wong saat ini. Saat ini kini mempergunakan agama di ngu kepentingan politik. Niki bahaya banget orang mong neng kini. Ngu neng yaumul khisap dia semua digeraji ya. Wani-wani ngejak gustialah kampanye. Wani-wani ngejak gustialah kampanye. Profesor Doktor Kehaji Anies Rasid Baswedan Al-Imam Al-Mahdi. Anak kami Anies akan di rumah Tuhan Al-Imam 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 Terima kasih. Woi Bapak dengan berbeda. Semua sebenarnya kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia Dua rumah Dajjal Kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia Dua rumah Dajjal Sebab ada satu ustaz mengalami bukan satu banyak dia tidak ikut politik yang berkembang di masjid saat itu karena mimbar-mimbar isinya sudah jelas nomornya sudah ada di merah Lafaz Masya Allah Muhammad Tapi nomornya sudah ada Dajjal itu ada lawannya Imam Mahdi Lawan Dajjal itu Imam Mahdi Itulah Maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan Calon Presiden 2020 Ini harap Bapak terakhir terakhir saya tidak boleh Saya bisa dikira lambimu Jadi orang itu hidup di dunia agar semudah itu puluh tahun tidak masalah Islam itu adalah agama yang damai yang selalu membawa ketenangan ketenraman dan tidak membawa permasalahan apapun di sekitar kita itu Islam Imam Mahdi Iya Ini Alam Semua sedunia Kalau haram tidak menukung untuk Presiden Indonesia Dajjal Itu Apa arti Dajjal 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 itu sosok membohong besar Maka sebelum sosok ini keluar kita akan dicekokin dengan kebohongan kebohongan dimana mana beritanya termasuk dalam beragama Bapak jangan percaya pada semua yang menongol di YouTube di berita yang yang menyampaikan itu seperti Alhamdulillah yang menyampaikan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini untuk apa hanya untuk apa karena ini yang dikisah itu apa Alis tidak akan tahu dirinya melawan semoga Allah berkait semuanya mereka mengatakan orang-orang kita ini orang-orang yang tidak benar mereka orang-orang yang benar justru mereka menyebar ketidakbenaran yang ada di negeri ini kamu itu belajar tentang ilmu atau tidak kamu itu belajar okol atau orang belajar ilmu kalau begitu kamu masih ikut langkah langkah setan langkah yahudi nasroni majusi dajah jangan ragu ragu dajah orang-orang yahudi mulai terakhir terakhirnya sampai kepada pemerintahnya mereka sudah siap menunggu sang juru selamat ternyata kita cek di kristiani sama kita cek teman-teman kita sama muslim juga ngomong tentang imam mahdi dia-dia juga itulah maka 15-15 abad lalu begitu rasulullah pulang miraj mendapat hasilnya apa akhlaknya nabi politik gimana akhlak sangat politik kita politik tapi politik praktis kita keluar karena itu urusan dunia kabinet indonesia maju kabinet indonesia waduh bahaya dajah itu keluarlah si dajah sok-sokan ngertik pemerintah itu dibayar ada yang merancanakan ini yang makar ini ini bukan urusan rakyat sama pemerintah ini gak ada urusan ini gobal antum yang belum move on masih ngirap ini urusan presiden juga ya ayuhal ladina aman ayuhal orang orang aduh huluh masuklah kalian disilmi dalam islam ka'afah aduh aduh adzal ini saktinya bukan main pengikut dia orang beragama pengikut dia orang beragama penampilannya seperti kita nih pakai kopia ya pakai baju pakai baju koko pakai saruk pakai gamis tapi di dalamnya monster bagi dia beda dengan kami halal darah ya guys itulah pernyataan Abah Awos yang mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah titisan Imam Mahdi sebenarnya siapa sih Imam Mahdi itu jadi guys setahu saya Imam Mahdi itu adalah sosok penyelamat di akhir jaman yang diturunkan oleh Allah sebelum datangnya hari kiamat dan juga kalau saya tidak salah guys Imam Mahdi adalah keturunan dari Rasulullah yang nantinya akan memimpin umat Rasulullah di akhir zaman selama 7 atau 9 tahun dengan demikian guys kalau benar apa yang dikatakan oleh Abah Awos tadi berarti Anies Baswedan adalah juru selamat bagi umat muslim dan dia si Anies ini maksud saya juga keturunan Rasulullah s.a.w. itu pun kalau benar guys apa yang dikatakan oleh Abah Awos tadi gimana guys kalau menurut kalian percayakah kalian kalau Anies adalah Imam Mahdi yang tugasnya sebagai juru selamat bagi umat muslim tulis pendapat kalian di kolom komentar sekian video kali ini dan terima kasih Sampai jumpa